Habis ya, sehingga pada satu titik, kalau ibarat F1 itu, F1 balapan, terus ada kecelakaan kan diriset lagi tuh, nempel lagi kan. Nah sekarang ini sebenarnya saat yang paling tepat, karena negara-negara itu sekarang diriset ulang. Posisinya itu, kalau kita berhasil menangani pandemi ini dengan baik, maka kita akan bisa overlap. Misalkan, tadinya kita jualan kue, bikin gerai, terus orang-orang datang beli kue kita. Nah sekarang orang nggak datang, karena PSBB darurat. Berarti kan kue-nya kan nggak bisa dijual, nggak bisa orang datang. Nah kita shifting, gimana caranya? In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Pak Wahyu, terima kasih sudah datang dan akhirnya kita punya kesempatan malah karena PPKM ini ya, jadi malah sekarang kita podcast-nya jadi online nih Pak. Iya nih, udah lama nih sebenarnya Arnold ini ngajakin-ngajakin kita diskusi ya. Gatwalnya Pak Wahyu, sibuk banget ya. Gimana, gimana, gimana? Pak gini, sebelumnya ini mungkin dari teman-teman yang nonton video ini atau dengan podcast ini, Pak Wahyu ini juga salah satu dosen saya waktu S2, saya cukup banyak belajar banget dari beliau. Dan hari ini sebenarnya kita nggak akan bahas yang terlalu ribet dan terlalu berat, yang mungkin bisa bermanfaat dan langsung bisa dipraktekan buat teman-teman yang nanti nonton video ini. Pak, sekarang gini Pak, kondisi sekarang kita kondisinya lagi pandemik yang kita juga nggak akan tahu pandemik ini akan selesai kapan. Kita berselemu orang akan berspekulasi bahwa pandemik ini bisa selesai dengan cepat, karena kan kita mau nggak mau, perekonomian kita harus tetap berputar ya Pak ya. Nah, di sektor di lini-lini bisnis yang sekarang jalan ini, banyak orang berpikir bahwa kita harus cepat berubah nih. Satu, tuntutan zaman, kedua karena tiba-tiba pandemik seperti ini. Nah, sebenarnya mungkin dari Pak Wahyu sendiri bisa kasih tips atau mungkin kasih parameter nih buat orang-orang yang lagi bisnis atau UMKM sekarang lagi jalan, pada saat kita ingin berubah atau kita ingin shifting, sebenarnya apa saja parameter kita yang harus dipegang nih, supaya kita juga nggak salah langkah Pak. Wah ya ini, ini anu nih pertanyaannya kayaknya simpel, tapi jawabannya ruwet ini. Karena ini jadi, mungkin jadi beban semua orang juga yang kepala jadi ruwet di rumah nih kayaknya pada pusing semua Pak. Ya, betul. Karena begini ya, ini kan pandemi bukan hanya menimpa Indonesia ya. Dia menimpa seluruh dunia, dan sekarang semuanya bergulet dengan masalah yang sama kan. Krisis kesehatan itu menghasilkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu masalahnya apa? Demandnya drop. Jadi ada, kita sebut dengan low demand economy. Jadi keadaan sekarang ini kita sebut dengan low demand economy. Ibarat kolam ya, di Sabana gitu, padang Sabana ada oasis gitu. Ada ikan, ada segala macam di situ kan, tiba-tiba kering. Kolamnya menyusut. Kalau kolamnya menyusut, ya persaingannya makin tinggi kan. Jadi, yang tadinya bisa minum, jadi nggak bisa minum gitu kan. Tadinya kan antelop bisa minum sebelah sini, singa bisa minum sebelah sana kan. Antelopnya minumnya tenang gitu kan. Begitu kolamnya menyusut kan, dia minum sebelahnya singa kan. Jadi, dia nggak mau minum, takut dia kan. Takut minum, sehingga kemudian matilah antelop itu. Jadi, ketika kolamnya itu menyusut, aktivitas ekonominya itu shrinkage, terjadi kontraksi, ya maka hal-hal alamnya yang terjadi adalah yang banyak yang kemudian nggak tahan, kuat. Kemudian ya itu bulung tikar, atau dirumahkan, atau berhenti sebentar, dorman, kayak gitu. Nah, itu memang sifat alamnya dari krisis kesehatan yang mendorong pada krisis ekonomi. Yang kita khawatirkan dan mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia kan biasanya krisis ekonomi lari ke krisis sosial, ya. Karena sekarang dijaga, jangan sampai terjadi krisis ekonomi ke sosial. Sehingga mudah-mudahan ekonomi ini kesehatan segera tertangani, ekonomi juga bisa membaik, sehingga kemudian secara umum kita bisa bounce back. Nah, permasalahannya gini, kapan itu bounce back-nya? Ini yang ditunggu-tunggu kan? Ini yang ditunggu-tunggu gitu kan. Nah, ini kita cuma menceritakan itu. Kita kan belajar itu refleksi ya. Refleksi dari apa yang sudah laku, pengalaman orang lain, menyebabkan kita punya insight untuk masa depan. Itu kan proses belajar kan gitu. Nah, kita refleksi pada diri kita dulu aja. Maret, Februari sudah ada case-case ya. Januari sebelumnya sudah ada case. Desember sudah mulai kedengeran gitu, Januari, Februari. Tapi Maret, Indonesia baru berani mengumumkan keadaan darurat. Darurat bencana Maret. April, pada waktu April itu banyak sekali seminar tuh. Ngundang-ngundang, waktu itu kita diminta untuk prediksi kapan gitu selesainya. Nah, pada waktu April itu, itu banyak lembaga, itu mungkin ada sekitar lima lembaga melakukan proyeksi. Termasuk Nielsen juga melakukan proyeksi. Dia bilang begini, kalau seandainya tidak dilakukan apa-apa, itu Oktober pandemi selesai. Oke. Yang ini. Oktober lima. Dan itu diambilkan oleh hampir lima lembaga. Itu sudah dengan kunci di 2020 berarti itu ya Pak ya? 2020, benar. Oktober 2020 jika tidak dilakukan apa-apa. Maksudnya, kalau nggak ada penanganan aktif. Kalau ditangani dengan aktif, Juli bisa selesai. Katanya gitu. Nah, ternyata ya, udah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, yang namanya Satgas Tekerja siang malam ya. Bisa dengar malam Pak Doni Monardo pada waktu itu tuh, itu sampai tidur di kantor. Itu untuk menangani pandemi ini gitu kan. Tapi sampai dengan saat ini, hampir satu setengah tahun ya, itu apa namanya, masih ada pandeminya. Dan sekarang kita malah menghadapi gelombang dua, yang jauh lebih cepat. Perhari ini tuh penambahan bisnisnya kalau nggak salah 29 ribu, dan itu sedang dalam tren menaik. Belum kelihatan ujungnya. Jadi artinya apa? Semua prediksi di Maret itu nggak ada yang benar tuh. Meleset semua. Nah, padahal yang memprediksi itu bukan sembarangan loh. Lembaga-lembaga dunia, ahli epidemiologi gitu kan. Betul. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa memprediksi dengan baik. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari situ? Yang pertama, ini pandemi ini memang sangat, kalau kita sebut konsepnya itu unknown-unknown. Problemnya kita nggak tahu, unknown, apalagi solusinya. Jadi kalau, apa namanya, problem itu kan ada yang jenisnya non-non, problemnya tahu, solusinya tahu. Itu tidak di-executi gitu kan. Ada yang problemnya tahu, solusinya nggak tahu gitu kan. Harus dicari tahu. Tapi problemnya nggak tahu, solusinya tahu. Ada problem yang nggak tahu, problemnya nggak tahu, apalagi solusinya. Nah, ini termasuk kategori itu. Kategori yang chaotic. Problemnya sulit diketahui, apalagi solusinya. Bahkan kalau kita lihat tuh, yang namanya World Economic Forum, itu menyebutnya sebagai the great reset. Reset. Reset tuh ibarat komputer tuh, direbut gitu. Ternyata dunia ini overwhelm. Dengan segala macam ambisinya, pergerakan ekonominya, dengan segala macam, apa namanya, industrialisasi, digitalisasi itu, ternyata dunia itu overwhelm. Sehingga kemudian perlu ada, ternyata dia melakukan reaksi balik. Kira-kira gitu ya. Sehingga terjadilah apa yang tersebut dengan the great reset. Nah, kenapa disebut reset? Reset itu karena, ternyata negara-negara dengan sistem ekonomi yang kuat, sistem kesehatan yang bagus, mapan, sistem demokrasinya bagus, pemerintahannya juga efektif, ternyata tidak lebih baik penanganannya daripada negara-negara lain. Ada negara-negara yang, seperti Vietnam misalkan ya, masih GDP-nya kecil. Penduduknya juga, nggak, literasinya nggak tinggi. Tapi penanganannya cukup baik di sana, gitu kan. Tapi Amerika yang sedemikian super power, habis juga itu kan, kena pandemi. Artinya apa? Habis ya. Sehingga pada satu titik, kalau ibarat F1 itu, F1 balapan, terus ada kecelakaan kan diriset lagi tuh, nempel lagi kan. Nah, sekarang ini sebenarnya saat yang paling tepat, karena negara-negara itu sekarang diriset ulang. Posisinya itu, kalau kita berhasil menangani pandemi ini dengan baik, maka kita akan bisa overlap. Negara-negara yang sebenarnya sudah menerima du. Nah, ini kan sebenarnya ada bencana, tapi behind bencana itu ada juga peluang. Iya, iya, iya. Nah, ini yang sekarang kita perlu cermati. Tentu di bencananya sudah jelas-jelas merugikan. Tapi kita kan nggak boleh berhenti hanya pada konsep merugikan. Tapi behind itu ada peluang yang perlu kita, apa namanya, kita manfaatkan. Nah, di situ lah mungkin orang-orang pengennya mereka adalah mencari peluangnya sekarang merasa kayak kepentok-pentok semua kan, Pak. Kayak merasa, aduh mentok, maju kanan, mentok, maju kiri, mentok. Nah, mungkin yang dari Pak Wayu sendiri mungkin ada tips atau mungkin ada hal yang kita bisa jadi parameter nih, Pak, untuk mencari peluang saat ini itu apa yang kita harus lakukan gitu. Karena mungkin orang-orang di rumah udah kayak udah sampai stres, pusing, udah deh pasrah akhirnya. Jadi akhirnya itu udah, nggak ada jalan keluar. Betul, betul, betul. Nah, gini, kalau saya coba amati nih ya, coba amati dari apa yang terjadi di Indonesia, itu perusahaan-perusahaan itu beberapa pada bertumbangan. Itu ada beberapa gelombang. Tumbangnya itu nggak langsung berk sekali, tapi ada beberapa gelombang. Gelombang yang pertama itu ketika di awal-awal pandemi itu, Maret, antara Maret itu beberapa, Maret April itu pada bertumbangan itu. Itu karena prinsipnya yang pertama kali mengalami severe effect, dampak yang sangat parah itu, ada perusahaan-perusahaan yang memang awalnya itu sakit. Itu di Maret April. Jadi kan kalau misalkan kita kategorikan perusahaan ya, ada yang fit gitu kan, ada yang fit. Ada yang sakit, tapi rawat jalan. Ada perusahaan-perusahaan yang sakit, rawat inap. Ada perusahaan yang sudah ICU. Nah itu udah itu misalkan utangnya banyak gitu ya, terus kemudian proses bisnisnya dia nggak bisa, daya saing di marketnya rendah. Daya saing rendah, utangnya banyak, keuangannya tambah sulam-tambah sulam, ya Maret April habis dia duluan. Bang, iya akhirnya banyak, akhirnya orang ngeliat kayak mengerikan kan, jadi karena perusahaan-perusahaan berlipangan jatuh semuanya. Nah itu di Maret April, awal-awal. UMKM pun demikian. Kalau UMKM itu awalnya nggak sehat, banyak utangnya, kemudian proses bisnisnya itu nggak berdaya saing, dia nggak punya customer bis yang mapan, itu bisnisnya habis duluan. Nah fase kedua, fase kedua itu Maret April berarti Mei, mulai Mei, Mei sampai ke Mei Juni-Jungi, sampai sekitar akhir tahun depan, akhir tahun lalu ya. Ketika pas naik tinggi puncak pertama itu kan Desember, Nataru kan. Nah sebelum Desember itu ada gelombang kebangkutan kedua. Yaitu apa? Perusahaan-perusahaan yang secara fundamental, itu tidak bisa membuat efisiensi yang maksimal. Karena awal tahun depan lalu, itu perusahaan itu memprediksi bahwa akan selesai di tahun 2020. Sehingga mereka nahan. Mereka nahan. Yang penting saya survive sampai 2020. Nah yang nggak kuat sampai 2020, nafasnya nggak cukup panjang, itu berguguran. Itu gelombang dua. Jadi gelombang satu, itu karena nggak sehat. Gelombang dua, karena mereka tidak berhasil membangun sistem yang efisien, karena demand-nya itu terus turun. Jadi istilahnya itu efisiensinya tetap ada pemborosan, waste-nya tetap banyak. Sistem produksinya itu nggak aktif. Itu waste-nya. Waste di dalam proses, waste di dalam material, dan seterusnya. Nah, kemudian, tahun baru masuk kan? Kan turun tuh. Betul, iya, iya, iya. Kasus, kasusnya turun. Ya orang udah pengen balik dari itu kan, harapannya kan tadi ya. Jadi logikanya begini, logikanya perusahaan yang sudah bisa mengefisienkan sampai awal tahun lalu, sebenarnya dia sudah punya ketahanan di dalam perusahaan itu. Kan gitu, ya kan? Ketahanan secara operasi sebenarnya udah tahan kan? Nah, tapi dia tetap mati. Misalkan ada perusahaan yang matinya, bangkrutnya itu setelah awal tahun lalu. Ketika pandeminya sudah mulai turun, dimannya dalam tanda putih sudah mulai ada. Betul. Kan pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan kita kan 0,74 kan? Minus, sorry, minus 0,74 persen. Artinya dimannya sudah mulai ada gitu kan? Tapi kok bangkrut? Berarti bangkrutnya bukan karena ketahanan internal, tapi ada satu nih triknya tadi yang ditanyakan sama Arnold ya. Berarti bangkrutnya apa? Bangkrutnya karena dia tidak bisa beradaptasi dengan keadaan baru. Nah, dong. Prinsipnya gitu. Jadi gini, semua orang menunggu kapan pandemi ini balik. Kenapa? Harapannya kalau pandeminya sudah selesai, dia bisa kembali pada cara bisnis yang lama. Tapi ternyata ini ketidakpastiannya tinggi. Dia akan ada terus ketidakpastian-ketidakpastian itu yang sampai nggak tahu kapan. Mungkin bisa sampai 2022, bisa sampai 2023 mungkin. Kita nggak tahu. Nah, orang yang masih terpaku dengan cara lama, dia masih honeymoon dengan cara dia melakukan bisnis sebelum pandemi, itulah yang bakal banyak akan mendapat kesulitan. Selama dia tidak nerimo bahwa keadaan itu sudah berubah, new normal itu gitu. New normal itu nggak cuma diomongin, tapi dia harus diterima, dipercayai, kemudian melakukan respon terhadap itu. Nah, responnya ini yang kita perlu diskusikan. Artinya gini, satu perusahaan harus mulai sadar bahwa keadaan pandemi ini belum akan kelihatan kapan selesainya. Jadi berhentilah bertanya-tanya kapan pandemi ini selesai. Oke. Tapi kita merespon keadaan itu. Kita beradaptasi dengan keadaan itu. Ini yang paling penting nih. Bisnis juga gitu. Bisnis ini adalah beradaptasi. Makanya ada konsep survival of the fittest. Yang paling fit yang akan bertahan. Siapa itu yang paling fit? Yang paling bisa melihat kemana angin berhembus sekarang, terus bisnisnya itu dia sesuaikan. Nah, gitu kira-kira ya. Makanya ini larinya ke kemampuan respon. Kemampuan respon itu ada kemampuan satu, kemampuan reaktif. Reaktif itu bereaksi. Kalau indiferen, itu ada perubahan, dia diem aja, bengong aja. Itu indiferen tuh. Itu yang ludus duluan kan. Tapi ada reaktif. Reaktif itu dia melakukan respon yang kepikiran pertama kali. Yang paling cepat dan terpikir. Itu reaktif. Nah, salah nggak? Nggak salah reaktif. Tapi hasilnya biasanya nggak bisa diprediksi. Jadi maksudnya bisa berhasil, bisa nggak berhasil. Reaktif. Yang kedua, responsif. Responsif adalah dia sebelum pandemi sudah melakukan mitigasi. Kalau nanti keadaan tiba-tiba buruk, saya melakukan apa ya? Satu, dua, tiga. Nah, itu ada risk management namanya. Orang bisa melakukan risk management. Nah, ketiga itu antisipatif. Tapi antisipatif kan Indonesia nggak mungkin ya. Karena pandemi itu nggak diprediksi sebelumnya kan. Nah, yang keempat itu namanya transformatif. Beradaptasi, merubah bentuk perusahaan agar bisa adaptif dengan gaya yang baru. Nah, ini nih. Ini yang penting. Karena saya kemarin kebetulan dapat kesempatan jadi juri di lomba UMKM. Lomba UMKM. Pesertanya itu, peserta awal sekitar 800. Seleksi jadi 200. 21 seleksi jadi 20. 20 diseleksi dari 12. Sekarang lagi jalan seleksi 12-nya. Nah, dari 100 yang kita juri ya, yang pada tahap itu, semifinal itu, itu kok saya melihat banyak perusahaan-perusahaan keramik, misalkan itu. Itu sales-nya itu pandemi malah naik 19 kali lipat. Tuh, kok bisa? Orang lain drop ini malah naiknya 19 kali lipat. Artinya apa? artinya ternyata eksternal environment itu memang berpengaruh, tapi bukan satu-satunya bagi perusahaan yang mempengaruhi. Ada hal lain. Hal lain itu apa? Hal lain tadi, seperti Arnold katakan, bagaimana kita mentransformasikan bisnis kita supaya itu fit dengan kondisi yang sekarang. Nah, gitu. Nah, caranya gimana? Atau apa yang berubah? Satu, yang pertama, kita mesti melihat bahwa ada perubahan lifestyle. Oke. Orang nanya, kalau pas pandemi gini, berarti industri pharmaceutical bagus dong? Ya kan, obat-obatan kan dibutuhin. Iya. Nah, ada benarnya, ada enggaknya. Yang ada benarnya, obat-obatan yang COVID-related, itu naik. Tapi yang tidak COVID-related, itu ya suffer juga sama. Obat-obatan yang tadinya itu bukan kaitan sama COVID-19, dan tidak ada hubungannya misalkan dengan meningkatkan imunitas, segala macam gitu, itu ya suffer, dia turun sales-nya. Kenapa? Karena orang enggak ke rumah apotek, takut kan. Takut ke apotek. Kalau dia misalkan, kalau multivitamin COVID-related ya. Jadi COVID-related itu ada, termasuk di situ meningkatkan imunitas gitu ya. Tapi yang enggak COVID-related itu turun. Nah, jadi artinya apa? Bukan masalah industrinya, tapi bagaimana kita attach produk itu dikaitkan dengan perubahan yang ada sekarang. Nah, misalkan, contoh misalkan gini. Contoh misalkan gini. Sekarang itu kan muncul lifestyle-nya adalah life at home. Berarti sekarang jualan sesuatu yang bisa support kehidupan orang supaya makmur di rumah. sehat itu sehat fisik, sehat emosi, sama sehat ekonomi. Berarti yang bisa support orang di rumah apa. Misalkan, tadinya kita bisa, kita jualan kue. Jualan kue. Bikin, apa namanya, gerai. Terus orang-orang datang beli kue kita. Sekarang orang enggak datang, karena PSBB darurat. Berarti kan kuenya kan enggak bisa dijual, enggak bisa orang datang. Kita shifting. Gimana caranya? Oh, kalau di rumah orang pengen bikin kue sendiri. Yang paling gampang pertama, shifting ke frozen. Itu, itu cara berpikir pertama. Karena orang bisa simpan di rumah. Tapi ada yang lebih kreatif, misalkan. Oh, kalau gitu, saya bikin YouTube channel, training online, bikin kue. Nanti kuenya saya paket-paket. Paket donat. Tepungnya, pengembangnya, gitu kan. Gulanya, di paket satu, nanti orang beli. Misalkan paketnya 700 ribu. 700 ribu sudah include satu paket, plus training. Itu kan support. Support bagaimana orang bisa hidup di rumah dengan lebih baik. Nah, semua produk itu bisa dikait-kaitkan. Prinsipnya kan, semua itu related. Semua itu ada kaitannya. Kalau kita kait-kaitkan gitu kan. Tugas seorang UMKM itu yang tidak mau mengalah dengan keadaan adalah, terus putar otaknya. Produk saya ini kaitannya dengan life at home itu seperti apa. Bisa support di mana. Saya rasa gitu. Jadi transformasi bisnis. Jadi sekarang itu, ya karena COVID ini, saya akhirnya jadi ada kepikiran ide juga sih. Jadi kita jangan pernah bertanya lagi, kayak kapan COVID selesainya gitu. Karena kalau kita tanya COVID selesainya, kita akan berusaha mencari jalan bisnis atau strategi bisnisnya yang nanti akan match dengan yang terjadi setelah selesai COVID. Tapi kan aktual di lapangannya sekarang terjadi masih pandemik, dan orang pun no one yang bisa kasih janji bahwa akan bisa selesai cepat gitu. Atau kapan selesainya ya Pak ya. Jadi mau gak mau, sekarang adalah waktunya kita untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Kita ibarat kata ngikutin arus yang tadi Pak Wahyu bilang ya jadinya ya. Jadi buat bisnis-bisnis yang di luar sana, yang balik lagi seperti awal video tadi, kita berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan pada saat kita shifting harus kapan juga. ya itu satu-satu acara yang sekarang ini adalah kita harus mau, kalau saya tadi mungkin mengambil kesimua sedikit adalah, kita harus mampu menururkan ego kita bahwa ya ini keadaan sekarang seperti ini. Kita yang harus mengikuti keadaan, kita harus mengikuti sekarang ya adanya seperti ini. Bukan lagi mengikuti ego kita bahwa harus seperti ini nih, harus ngikutin strategi kita yang dulu gue juga bisa gitu. Dulu-dulu, ternyata dulu itu udah nggak bisa related lagi dengan keadaan sekarang. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Ya, ya. Jadi quotes-nya mungkin begini, jangan tanyakan kapan pandemi selesai, tanyakan apa yang bisa kamu adaptasi dari keadaan yang baru. Jadi start-nya sekarang. Sekarang itu kita harus berubah. Merubah apa? Ya, berubah itu macam-macam ya. Bisa berubah itu bisnis model. Paling gede kan bisnis model. Kalau yang paling simple ya produknya. Produknya gitu. Simpelnya produk, cara pemasaran gitu kan. Produknya mungkin sama. Tapi cara pemasarannya sekarang, daripada nganggur di rumah, minum jus yuk. Misalkan gitu. Apalagi gitu. Itu dikaitkan dengan apa yang relevan kan dengan customer sekarang. Itu jemput bola. Jemput bola. Tadinya apa namanya, orang yang datang sekarang kita yang ngantar. Yang deket-deket aja sekomplek. Maka motor, kan muter bisa. Ya kan? Oh yang jauh. Yang jauh. Kalau gitu antar langsung. Lo kan nanti demand-nya naik turun. Nggak jelas. Pre-order. Gitu kan? Kalau takut demand-nya, pre-order. Ya itu cara berpikir itu terus. Kalau kita sudah punya mindset, bahwa pandemi ini akan jalan terus, maka kita akan bersedia untuk beradab. Iya, benar-benar. Tapi kalau kita memaksa mikirnya adalah, kapan selesainya? Oh mungkin selesainya tahun ini nih. Aku tahan aja lah tahun ini. Aku sekarang adem dulu. Namanya hibernate. Itu kan? Kehidupannya di bukan. Pengeluarannya itu. Dimanage supaya, kayak ini beruang. Beruang ya. Beruang itu. Beruang itu. Kalau sebelum musim dingin, dia makannya itu tiga kali lipat dari makannya biasa. Kenapa? Supaya gendut. Gendut. Nanti musim pun dilemak-lemak gitu kan. Nah, nanti kalau sudah musim dingin sudah mulai datang, salju turun, dia lari itu. Karena kebolongan, entah ke gua, entah kebolongan yang anget gitu. Dia nyusup ke dalam. Terus dia tidur. Gitu kan? Nah, beruang itu, tidurnya itu sampai nafasnya aja, itu turun sampai sepertiganya. Jadi dia tuh aliran nafasnya tuh, dia pelan gitu. Supaya apa? Supaya memakan lebih sedikit energi. Gitu kan? Kenapa demikian? Karena gini, dia mau berburu pun gak ada gunanya. Orang hewan di luar gak ada. Hewan mau masuk ke lubang gitu. Udah capek, gak dapat makanan. Mendingan dia diem. Nah, itu persis seperti keadaan sekarang. Keadaan sekarang ini kan, kita mau keluar, kadang-kadang ini jualan nih. Orang gak ada orang di jualan. Jualan gimana? Gitu kan? Dimana tuh capek-capein badan, tapi orang yang beli kagak ada gitu kan? Nah, jadi banyak orang berpikir dorman. Hibernate. Tapi gini, kenapa beruang itu hibernate? Karena dia tahu kapan, bahwa musim dingin ini pasti berlalu. Selesainya kelihatan waktunya. Ya kan? Jadi dia bisa yakin bahwa lemaknya itu cukup untuk dia. Sampai dia keluar. Nah, pertanyaannya pandemi ini enggak seperti musim dingin itu. Pandemi ini enggak tahu selesainya kapan. Enggak selesainya. Nah, sehingga daripada mikir untuk di dalam, mendingan kita mikir gimana caranya memancing ikan ketika saljunya masih tebal. Nah, jadi perubahan cara berpikir ini yang nanti akan mendorong kita, entah itu profesional, entah itu UMKM, entah itu mahasiswa gitu ya, untuk bisa survive. Mahasiswa aja contohnya misalkan. Sekarang gara-gara di rumah, mahasiswa kadang-kadang keenakan nih. Kita kan ngajar di, Arnold juga pasti banyak training juga tahu kan, milenius-milenius itu kan. Kadang-kadang kalau training, wah, soalnya pendek gitu kan. Bangun tidur, belum mandi. Yang penting ada link, diklik, taruh, bisa goler-goler gitu kan. Dengerin aja. Terus kalau ini, mobile legend gitu kan. Kenapa saya tahu tuh coba? Saya pernah ngajar kelas ya. Sudah, selesai ngajar nih. Ada yang open, ada yang enggak. Yang open saya catat, yang berarti aktif gitu, yang enggak open. Sudah, selesai ya. Terima kasih semuanya matiin. Itu pasti ada di antara 34 mahasiswa, itu yang dua atau tiga, yang semua udah mati, dia belum mati sendiri. Apa kesimpulannya? Dia cuma on doang. Tahu kemana anaknya kan. Kadang-kadang saya panggil-panggilin gitu kan. Saya panggil-panggilin, enggak jawab juga. Udah enggak jawab, enggak matiin juga. Ibarat, yang lain udah keluar dari kelas, dia mau masih di situ aja gitu. Nah, berarti dia enggak hadir. Jadi kehadilan virtual, enggak bisa. Nah, kalau seperti ini, artinya apa? Artinya, dia kan rugi. Dia enggak punya, apa ya, peningkatan pengetahuan ketika pandemi. Pandemi ini membuat dia hibernate. Harusnya kan enggak, harusnya enggak gitu dong. Harusnya pandemi ini tetap membuat kita bertumbuh, sehingga ketika nanti keadaan misalkan itu bounce back, terbuka, atau balik lagi ke yang awal, kita sudah siap untuk ngegas gitu kan. Ini kalau keadaan terbuka, dia masih manasin mesin dulu kan. Teman-temannya udah kemana dia, masih manasin mesin. Jadi itu penting. Jadi ini penting nih teman-teman, ini pesannya juga buat teman-teman yang milenial ya. Kalau misalkan kita ikut kuliah gitu ya, apa namanya, sisiran, mandi itu penting. Saya itu sampai ditegur sama anak saya, ya masa online kok pakai parfum? Emang kecium gitu. Ya bukan buat yang di sana, buat kita sendiri gitu kan. Kita mesti prepare, mesti ready kan. Kita ngajar itu, consulting, ngajar, profesional itu harus ready. Nah jadi mahasiswa pun sama. Cara ini jangan dianggap, pandemi ini jangan dianggap sebagai, tadi apa namanya, jadi enak ya, jadi saya santai-santai, jangan gitu. Malah jadi ngebuang waktu ya Pak ya, sebenarnya waktu yang bisa dipakai untuk belajar sekarang ini, malah jadi semuanya nggak dapet apa-apa akhirnya jadi. Ya, ya betul. Nah gitu. Profesional, dosen, tadinya mengajar aja. Sekarang diperkayalah, bikin podcast, bikin kayak gini, ngobrol-ngobrol, talk show, apa gitu ya. Supaya apa? Supaya tetap format baru. Betul. Dulu saya pernah ini, Anot, ada tulisan saya pas bulan April itu, dimuat di Koran Sindu, itu judulnya Pandemi dan Transformasi Digital Yang Dipercepat. Oke. Itu pertama-tama dulu, ketika sebelum orang dipaksa untuk online semuanya. Kan dulu kita mengatakan yang namanya transformasi digital itu harus staging, paradigma itu bertahap. dulu waktu saya belajar pertama kali transformasi digital itu bertahap. Pertama kali yang ditransformasi apa? operasional dulu dirubah jadi digital. Proses manual dikonversi jadi digital. Habis itu nanti berkembang jadi digital produk. Habis digital produk, nanti digital bisnis model. nanti ada yang paling tinggal digital. Begitu, kok harus bertahap dulu. Enggak mungkin bisa langsung culture. Eh lah kok tiba-tiba bulan Maret itu beng semuanya. Enggak pakai nunggu-nunggu, udah di rumah aja online gitu kan. Semua lah. Pakai kamera dan pakai apa gitu ya. Jadi transformasi itu dipercepat. Oleh karena itu, cara kita melakukan bisnis juga harus berubah. Oke. Siap. Berarti buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bahwa yaitu pesan-pesan dari tips, pesan dan tips beberapa dari Pak Woi, bahwa satu mungkin pertama yang saya paling ingat adalah kita benar-benar udah harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang dari teman-teman. Jadi jangan berusaha lagi untuk ego yang dulu bisa ini, dulu bisa ini. Kita di keadaan yang kita harus bisa berubah. Kita juga harus mencari informasi sebanyak mungkin supaya kita juga harus tahu bisa mau berubah kemana dan apa yang bisa kita lakukan. Tadi juga mungkin kalau teman-teman perhatikan juga bahwa dari Pak Wahyu sendiri juga ada beberapa tips sebenarnya untuk pelaku bisnis sebenarnya bisa berubah kemana aja. Mungkin seperti itu Pak Wahyu, terima kasih waktunya. Tips. Tips-tips yang sudah dikasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, mungkin bisa taruh di kolom komen. Nanti bisa dijawab sama Pak Wahyu atau kita kirim email ke Pak Wahyu. Terima kasih atas waktu ya Pak Wahyu ya. Sama, sukses selalu ya buat teman-teman semuanya. Salam semangat dan kita tidak boleh apa namanya, kendor ya. Semangatnya harus tetap tangguh menghadapi ini semua. Nanti insya Allah kita kembali dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih.